Di sini kita akan mencari persamaan garis singgung kurva Y yang ada di soal ini di titik X sama dengan 1 yang tegak lurus pada suatu garis. Maka dari itu rumus-rumus yang digunakan pada soal ini yaitu, yang pertama jika kita punya persamaan garis AX tambah BY sama dengan C, kita mau menentukan gradient M-nya itu sama dengan minus A per B, jadi minus koefisien X dibagi koefisien Y. Oke, selanjutnya jika diketahui ada kurva FX, kalau kita mencari gradient garis singgung kurvanya itu bisa dengan turunan dari fungsi FX jadi F aksen tetapi X-nya ganti dengan X1 yang merupakan absis dari titik singgung. Konsep lainnya yaitu konsep tegak lurus yaitu perkalian gradientnya, jadi ada gradient dari garis dan gradient dari garis singgung itu jika dikalikan hasilnya minus 1. Selanjutnya rumus yang paling penting di soal ini yaitu rumus mencari persamaan garis singgung kurva, yaitu Y-Y1 sama dengan M dikali X-X1. Jadi kita butuh komponen-komponennya adalah X1, Y1, dan M. Jadi saya sengaja tuliskan di paling bawah, ini karena adalah penyelesaian terakhir di soal ini. Baik, yang pertama kita akan menentukan terlebih dahulu gradient dari garis G. Jadi ini kita anggap adalah garis G, yaitu garis G-nya adalah persamaannya X tambah 2Y sama dengan 4. Artinya dari sini bisa kita tentukan untuk MG gradient garis G, kita ikuti rumus yang saya tuliskan di awal tadi, berarti ini sama dengan minus 1 per 2 minus koefisien X-nya 1 dibagi koefisien Y-nya adalah 2. Kita gunakan konsep yang tegak lurus tadi untuk mendapatkan gradient garis singgung kurva, jadi di sini MK-nya dikalikan dengan MG-nya tadi didapat, minus 1 per 2 ini sama dengan minus 1. Berarti bisa kita dapatkan gradient garis singgung kurva, ini sama dengan plus 2. Baik, langkah selanjutnya kita akan mencari nilai A, koefisien X-3 yang ada di soal. Jadi ini ya, AX-3 bla bla bla, A-nya kita mau tentukan. Dengan cara ini kan untuk mendapatkan gradient kurva bisa juga menggunakan turunan pertama. Baik, jadi di sini kan untuk MK-nya itu sama dengan F aksen dari titik absisnya, yaitu X1. Jadi kita coba terlebih dahulu untuk turunkan untuk kurva Y yang kita punya di soal. Jadi untuk aturan turunan yaitu, jika kita punya Y sama dengan AX pangkat N, maka turunan pertamanya disimbolkan Y aksen, itu N-nya maju ke depan, pangkatnya maju ke depan, yaitu N dikali A dikali X, pangkatnya X berkurang 1, yaitu X pangkat N kurang 1. Jadi untuk kurva yang kita punya, langsung saja saya tulis turunannya di bawah. Di sini kita akan menurunkan Y sama dengan AX pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2. Yang pertama turunannya AX pangkat 3, 3-nya maju ke depan, AX pangkatnya berkurang 1, 3-1 dapat 2. Dikurang turunannya 2X pangkat 2, 2-nya maju ke depan, jadi 2 dikali 2 dapat 4X pangkat, pangkatnya berkurang 1, 2-1 yaitu 1, nggak usah kita tulis. Maka dari itu ini kita kembali lagi ke MK yang kita punya tadi, jadi ini sama dengan turunan pertamanya tadi kan kita dapatkan yaitu 3A, nah di sini untuk X-nya kita ganti dengan X1 yang merupakan absis-nya. Dikurang 4, X-nya ganti dengan X1. Nah untuk MK-nya sudah diketahui tadi adalah 2, didapatkan 2, jadi ini bisa kita tuliskan 2 sama dengan 3A untuk X1-nya yang ada di soal ya, ini di sini ada di titik X1, berarti untuk absis-nya di sini X1-nya sama dengan 1, kita ganti X1-nya dengan 1, dikurang 4 dikali 1. Selanjutnya kita tambah 4 ke 2 ruas, 2 tambah 4 dapat 6 sama dengan 3A, ini min 4-nya ditambah 4, 0, maka dari itu di sini bisa kita dapatkan, kita bagi 3 ke 2 ruas, dapat 6 bagi 3, 2, sama dengan 3A dibagi 3 dapat A. Kita peroleh A-nya, maka dari itu untuk persamaan atau kurva Y yang kita punya, ini kita tulis ulang, jadi untuk Y-nya ini yaitu Y sama dengan A-nya kan adalah 2 ya, jadi 2X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2. Nah ini kan komponen-komponen persamaan garis singgung itu adalah X1, Y1, dan M-nya ya, di sini MK yang digunakan, artinya tinggal Y1 yang belum kita dapatkan, kita kerjakan di bawah di sini untuk mendapatkan Y1-nya, itu sama dengan 2, jadi ganti X pada kurva yang kita punya di soal, yaitu Y sama dengan 2X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2, X-nya ganti X1, maka Y-nya dapat Y1, berarti 2 X-nya ubah jadi X1, di sini pangkat 3 dikurang 2, X-nya ubah jadi X1 dipangkatkan 2. Kita peroleh sama dengan 2, X1-nya diketahui di soal adalah 1, jadi ini 1 pangkat 3 kurang 2, X1-nya 1, ini dipangkat 2. Kita peroleh, ini 2 kurang 2 dapat 0. Tinggal kita kasih masuk saja ke rumusnya, berarti Y kurang Y1, Y kurang 0 sama dengan M, di sini MK yang kita gunakan ya, MK yang digunakan yaitu dapat tadi 2, dikalikan X kurang X1, X1-nya 1, berarti Y sama dengan kali masuk, 2X kurang 2, Y sama dengan 2X kurang 2, jawabannya adalah E. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.